Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih Penjelasan poin ke enam Memilih Lokasi yang sesuai harapan Bapak Ibu Lokasi tanah yang untuk investasi Maupun untuk ditinggali Tapi apapun ditinggali Tetap pasti ada pertimbangan-pertimbangan Tanah yang dibeli itu Harganya semakin lama Semakin baik Akan pertumbuhan harga di kemudahan hari Maka Bagi contoh Bagaimana kalau lokasi itu Yang nomor enam Kalau dekat rumah sakit Maka yang harus dipertimbangkan Terlalu dekat tidak Dekat dalam arti apa? Nempel tidak Kalau nempel rumah sakit Mohon dipertimbangkan Siapa tahu Nempelnya rumah sakit tadi Ya Di dekat kamar mayat Di dekat tempat Mobil keluar masuk Mobil-mobil Emergensi Karena kecelakaan Karena ada yang Darurat Pasti suaranya akan Basic Sebagai contoh Ilustrasi Kawan-kawan melihat Secara Salah satu rumah sakit Di Jogja itu Ya Dulu hampir dikatakan Hanya kecil Tapi lama-lama besar Karena apa Lama-lama besar? Karena Lingkungan kiri kanan Lama-lama juga Tidak tahan Akhirnya dijual Secara pelan-pelan Karena apa? Di dekatnya Di dekatin cepret Ada kamar mayat Di sebelahnya Sebelahnya kan Sebelahnya kan Problem Kamar itu Kalau ada kecelakaan Dikasih situ Lama-lama akan pindah Nah inilah Maka harus dipertimbangkan Benar Dalam rumah sakit itu Dalam radius mana Radius jauh ya bagus Karena menjadi Pasitas umum Tetapi kalau terlalu dekat Ya itu mohon dipertimbangkan Baik-baik Ya Antara sisi positif Maupun negatifnya Maka dekat rumah sakit Bisa menjadi negatif Ataupun bisa Menjadi positif Tergantung Kebutuhan-kebutuhan Kita Banyak Rumah sakit-rumah sakit Bapak-Ibu lihat Juga punya komplek dokter Tetapi pasti Komplek dokter tadi Tidak terlalu dekat Mepet Tetapi dia pasti Ada jalan Yang berseberangan Daripada Rumah sakit Maka Pertimbangan Yang lokasinya Dekat rumah sakit Itu dipertimbangkan Tetap harus Berbeda Atau Ada selisih jalan Ya Syukur Dua selisih gang Itu jauh lebih Menguntungkan Atau investasinya Jangan panjang Itu yang harus hati-hati Namun Juga perhatikan apa Rumah sakit masih berkembang Tahu-tahu dia mengembang Di diri Nah ini juga menjadi Pertimbangan Bapak-Ibu Semuanya Terima kasih Ketemu lagi Yang Poin ke Tujuh Akan kita bahas selanjutnya Pertimbangan Pertimbangan Bapak-Ibu Bapak-Ibu Bapak-Ibu